Intro Pasti pernah kan? Lagi asik kerja? Eh, tiba-tiba laptopmu ngeheng atau ngefreeze gak bisa digerakin? Biasanya sih, ini terjadi karena aplikasi yang digunakan terlalu berat atau pemakaian laptop yang terlalu lama Tapi tenang, gak usah panik, karena ada 3 cara gampang yang bisa kamu langsung coba Cara yang pertama, kalian bisa tekan tombol CTRL, plus Shift, plus Windows, dan huruf B secara bersamaan di keyboard Kalau masih belum bisa, coba tekan kembali tombol CTRL, plus ALT, dan plus Delete secara bersamaan Nanti bakal muncul beberapa pilihan di layar Lalu pilih Tax Manager Nah, kalian perhatikan pada kolom proses Klik aplikasi yang berstatus Note Responding, dan pilih N-Tax Masih belum bisa juga? Ada cara lain nih, coba tekan lagi tombol CTRL, plus ALT, plus Delete secara bersamaan lagi Kali ini, pilih Icon Power di pojok kanan bawah layar Lalu, pilih Restart untuk memulai kembali laptop kamu Gimana guys? Sudah bisa belum? Kalau sudah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di Take 101 selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati